Ragam jenis ikan palmas dan harga ikan palmas Ikan palmas merupakan salah satu ikan predator yang masih jadi salah satu primadona ikan hias yang dipelihara oleh masyarakat umum. Menariknya ikan ini juga memiliki beberapa jenis yang begitu populer untuk dijadikan budidaya maupun hanya sekedar ikan hias, loh. Nah, mungkin beberapa dari kalian belum begitu tahu apa saja jenis-jenis dari ikan palmas. Pada poin ini akan dijelaskan lebih dalam tentang beberapa jenis ikan palmas yang sudah banyak dijadikan budidaya maupun ikan hias saja. 1. Palmas Endricerry, Polipterus Endricerry Ikan palmas endricerry lebih banyak kita temui di pasaran sebab ikan ini mudah dibudidayakan. Tak heran jika ikan palmas endricerry juga kerap diburu oleh para pecinta ikan hias. Apalagi kisaran harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau. Mulai dari harga Rp25.000 hingga Rp500.000 merupakan kisaran harga ikan palmas endricerry. Namun, Gramets juga harus tahu jika harga dari ikan palmas endricerry ini tergantung dari besar ukuran dari ikan tersebut. Ikan palmas endricerry mampu tumbuh hingga ukuran 63 cm. Selain itu, ikan palmas jenis ini juga memiliki corak hampir menyerupai pasir yang diselimuti corak hitam. 2. Palmas Albino Berikutnya ada ikan palmas albino yang juga masih jadi primadona. Memiliki corak warna dominan putih atau albino yang diselimuti sedikit corak kuning menjadikan ikan palmas albino sangat cantik untuk dijadikan hiasan akwarium. Bahkan ketika ikan palmas albino bergerak ke sana kemari bisa terlihat begitu anggun, loh. Bagi Gramets yang ingin memelihara ikan palmas jenis albino ini tidak perlu merogoh kantong hingga terlalu dalam. Sebab harga dari ikan palmas albino terbilang relatif terjangkau, mulai dari 10.000 rupiah hingga 20.000 rupiah, dan kamu sudah bisa membawa pulang ikan albino ini. 3. Palmas Orna Ikan palmas orna juga begitu banyak diminati oleh para pecinta ikan hias. Di mana ikan palmas orna memiliki karakteristik warna yang sangat unik. Warna tubuh dengan dominan hitam dengan hiasan bintik warna kuning atau orange menjadikan ikan palmas orna sangat berbeda dari lainnya. Ukuran tubuh dari ikan palmas orna dimulai dari 50 hingga 75 cm. Sedangkan harga iklan palmas orna di pasaran biasanya dibanderol dengan harga 250.000 rupiah. 4. Palmas Senegalus Selanjutnya ada ikan palmas senegalus. Ikan palmas jenis ini lebih dominan dengan warna abu-abu tanpa memiliki corak layaknya ikan palmas orna. Ikan palmas jenis ini bisa tumbuh dengan ukuran 13 hingga 23 cm. Lalu untuk harga dari ikan palmas senegalus biasanya akan dibanderol mulai 15.000 rupiah hingga 40.000 rupiah. Namun Grammage juga perlu tahu jika harga ikan palmas senegalus sendiri dipengaruhi oleh ukuran tubuhnya. Semakin besar ukuran tubuh ikan palmas senegalus, maka harga yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. 5. Palmas Lapradei Polip terus bicir Berikutnya ada ikan palmas lapradei, di mana ikan palmas jenis ini memiliki ukuran tubuh yang cukup besar yaitu mulai dari 75 hingga 10 cm. Menariknya tubuh ikan palmas lapradei memiliki pola garis dari bagian ekor hingga bagian kepala, karena memiliki corak garis tersebut menjadikan ikan palmas lapradei terlihat menyerupai ular yang ada di dalam air. Namun jika Grammage ingin memelihara ikan palmas jenis ini perlu merogoh kantong sedikit lebih dalam, sebab untuk kisaran harga ikan palmas lapradei dengan ukuran 15 cm saja sudah mencapai angka 150.000 rupiah. Sedangkan untuk ikan palmas lapradei dengan ukuran 25 cm mampu mencapai harga 250.000 rupiah. Meski begitu, tetap saja harga ikan palmas lapradei akan dipengaruhi besaran ukuran tubuhnya. 6. Palmas Ansorgii, Polip terus ansorgii Meski ikan palmas ansorgii sekilas mirip dengan ikan palmas jenis Endy Cherry, namun sebenarnya kedua jenis ikan palmas tersebut berbeda antara satu sama lain lho. Perbedaan kedua jenis ikan palmas tersebut adalah pada ukuran tubuh. Untuk ukuran tubuh ikan palmas ansorgii memiliki ukuran lebih kecil dari ikan palmas Endy Cherry sekitar 30 cm. Meski begitu ikan palmas ansorgii memiliki harga yang lumayan mahal sekitar Rp365.000 rupiah untuk ukuran 30 cm. Sedangkan untuk warnanya sendiri adalah warna putih dominan yang memiliki corak hitam tak beraturan. 7. Palmas Congicius, Polip terus congicius Ikan palmas congicius adalah salah satu jenis yang memiliki ukuran tubuh cukup besar yaitu mampu mencapai ukuran 100 atau 120 cm. Bahkan jenis congicius memiliki karakteristik bentuk rahang yang cukup kuat. Sehingga membuat ikan predator ini cukup kuat dalam memangsa makanannya. Perkiraan harga ikan palmas sendiri mampu mencapai Rp250.000. 8. Palmas Teogelsii Ikan palmas Teogelsii terbilang cukup menarik. Sebab sebanyak apapun makanan yang diberikan kepada jenis ini tetap saja ukuran tubuh Teogelsii akan tetap kurus memanjang. Meski begitu jenis Teogelsii juga memiliki sisi unik lainnya lho. Salah satunya adalah pada sirip bagian atas tubuh hingga ekor Teogelsii berbentuk seperti kipas. Sedangkan untuk corak warna dari Teogelsii adalah warna hitam yang diselimuti corak kekuningan lengkap dengan garis pada bagian bawah mulai dari ekor hingga kepala. Lalu untuk ukuran tubuh ikan palmas jenis ini adalah antara 45 cm hingga 70 cm. Jika Gramets ingin memiliki jenis Teogelsii, maka bersiaplah untuk merogoh kantong sedikit lebih dalam. Sebab harga jenis Teogelsii mampu mencapai 400 ribu rupiah. 9. Palmas Mokelembebe, Polipterus Mokelembebe Ikan palmas Mokelembebe sebenarnya adalah salah satu jenis yang sedikit susah ditemukan di pasaran. Warna tubuh dari jenis ini sebenarnya hampir menyerupai ikan palmas jenis Teogelsii. Namun warna jenis Mokelembebe sedikit lebih gelap dengan sirip yang lebih tajam atau terlihat lebih bergerigi. Harga yang ditawarkan untuk Mokelembebe diperkirakan mampu mencapai 350 ribu rupiah. 10. Palmas Retropinis Selanjutnya ada ikan palmas retropinis yang juga memiliki keunikannya tersendiri. Ikan palmas jenis retropinis memiliki warna seperti polkadot namun lebih sedikit gelap. Ikan palmas jenis ini akan lebih mudah ditemukan pada perairan Afrika Barat. Harga dari ikan palmas retropinis juga terbilang cukup tinggi yaitu sekitar 600 ribu rupiah. 11. Palmas Poli Ikan palmas poli juga bisa kamu jadikan hewan peliharaan di rumah. Jenis ini memiliki warna tubuh coklat dengan corak sedikit hijau. Meski memiliki tubuh cukup besar, namun ekor jenis poli terbilang cukup kecil. Dibandingkan dengan jenis retropinis, jenis poli ini memiliki harga lebih terjangkau yaitu sekitar 150 ribu rupiah. 12. Palmas WXI Dibandingkan dengan jenis lain, ikan palmas WXI memiliki bentuk yang terlihat paling berbeda. Mulai dari kepalanya yang lebih besar hingga bagian rahang bagian atas maupun bawah yang sama-sama besar. Lalu untuk corak warnanya sendiri lebih terlihat memiliki dua perbedaan yang sangat menonjol. Pada bagian atas memiliki warna yang sedikit lebih gelap. Sedangkan pada bagian bawah memiliki warna yang sedikit lebih terang. Di pasaran, jenis WXI biasanya dibanderol dengan harga 200 ribu rupiah. 13. Palmas Bicir-Bicir Palmas PBB Berikutnya ada jenis Bicir-Bicir. Jenis ini biasanya akan memiliki panjang tubuh hingga 70 cm. Lalu untuk warna dari jenis Bicir-Bicir lebih ke arah kuning kehijauan. Pada bagian sisik melik ikan palmas jenis ini akan terasa lebih kasar. Harga Bicir-Bicir di pasaran biasanya berkisar mulai dari 200 ribu rupiah. 14. Palmas Buet Ticoferi Ikan palmas Buet Ticoferi memiliki warna tubuh kuning keemasan. Selain itu, pada bagian tubuh jenis ini juga terlihat lebih gelap. Berikutnya pada bagian ekor ikan akan terlihat lebih lebar hingga membentuk oval. Kisaran harga dari jenis Buet Ticoferi biasanya akan dibanderol mulai dari 150 ribu rupiah. 15. Palmas Delhazy Salah satu karakteristik dari Delhazy adalah pada bagian sisik yang terbilang cukup keras. Selain itu, pada bagian atas jenis ini biasanya ada duri yang tampak tajam sekaligus keras. Pada bagian kepala memang terlihat lebih memanjang. Selain itu, rahang atas akan lebih panjang dibandingkan rahang bagian bawah. Harga dari ikan palmas Delhazy biasanya sedikit lebih mahal yaitu berada di kisaran 500 ribu rupiah. Itulah beberapa jenis ikan palmas yang bisa gramed jadikan hewan peliharaan di rumah. Setiap jenis ikan palmas selalu memiliki keunikan tersendiri. Semoga menambah wawasan teman-teman penghobi di seluruh Indonesia. Ya, teman-teman sebelum saya mengakhiri video ini jangan lupa untuk follow Instagram saya Ilham Ahmad dan follow juga akun TikTok saya Ilham Ahmad juga atau MDPL Akuatik. Jangan lupa juga untuk like, share dan komen video ini. Dan jika berkenan untuk di-subscribe Youtube saya, saya... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!